Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai cara menghapus temporary file atau biasa disebut sebagai file sampah tetapi kita tidak akan menggunakan disk cleanup kita akan menggunakan fitur storage yang bisa kalian temukan di Start Menu, Settings, System, Storage Atau pada Start Menu bisa kalian ketikkan Storage dan kalian pilih Storage Setting Sama saja, dan kalian pilih Temporary File Di sini kenapa kita menggunakan Storage jika kalian membuka Disk Cleanup ketika kalian mengklik kanan pada Hard Disk Pilih Properties, Disk Cleanup dan kalian pilih Cleanup System File Di sini File yang didelete pada Disk Cleanup sama dengan yang ada di Storage Bisa dibilang Disk Cleanup ini adalah fitur legacy atau fitur lama dari Windows Sedangkan Storage adalah fitur pengganti Disk Cleanup Tetapi tetap saja kalian bebas memilih ingin menggunakan Disk Cleanup atau Storage Tidak masalah Sekarang di sini Pada menu Temporary File Pada menu Temporary File terdapat keterangan beberapa file sementara dibutuhkan oleh aplikasi Di bawah adalah daftar dari file yang bisa kalian hapus sekarang Lebih dari 75,7 MB mungkin tidak bisa diklaim kembali Windows mencadangkan beberapa penyimpanan untuk memastikan kinerja yang tepat dan pembaruan yang berhasil untuk perangkat kalian Di sini jumlah dari 75,7 MB ini berasal dari Direct Exceder Cage Windows Error Report and Feedback Diagnosis dan Temporary File Sekarang kita kembalikan Di sini pada bagian bawah terdapat daftar dari berbagai macam file Sekarang adalah keterangan dari file yang ada di bawah Pertama adalah download Hati-hati File ini berada di folder download pribadi kalian Pilih ini jika kalian ingin menghapus segalanya Ini tidak mengindahkan pengaturan fitur Storage Sense Jadi jika kalian memilih download maka semua file pada folder download kalian akan dihapus semuanya Yang berikutnya adalah Windows Update Cleanup Windows menyimpan duplikasi dari semua pemasangan update dari Windows Update Bahkan setelah menginstal versi terbaru dari update Windows Update Cleanup menghapus atau mengkompres versi lama dari update yang tidak diperlukan lagi dan membutuhkan tempat Kalian mungkin perlu untuk merestaur kembali komputer Jadi jika kalian memilih Windows Update Cleanup Semua file update Windows yang pernah kalian download akan dihapus Yang berikutnya adalah Recycle Bin Tempat sampah Berisikan file yang telah kalian hapus dari komputer File ini tidak akan dihapus secara permanen sampai kalian membersihkan tempat sampah Jadi jika kalian mengklik Recycle Bin Semua file pada tempat sampah akan ikut dihapus Yang berikutnya adalah Sistem Error Memory Dump File Hapus Sistem Error dari Memory Dump File File ini untuk mengetahui apa yang error ketika menggunakan Windows Tentunya jika terdapat error pada Windows kalian Karena kalian tidak melihat Memory Dump File lebih baik kalian hapus Yang berikutnya adalah Thumbnail Jika kalian memilih Thumbnail Di sini terdapat keterangan Windows menyimpan salinan dari semua gambar kalian Video dan dokumen Thumbnail Jadi mereka bisa diperlihatkan secara cepat ketika kalian membuka folder Jika kalian menghapus Thumbnail ini Mereka akan secara otomatis dibuat kembali seperlunya Yang berikutnya adalah Delivery Optimization File Jika kalian memilihnya Di sini terdapat keterangan Delivery Optimization File adalah file yang sebelumnya didownload ke komputer kalian Dan bisa dihapus jika sudah tidak digunakan oleh layanan Delivery Optimization File ini digunakan untuk mengirimkan atau mendapatkan update Windows dari komputer lain Jika kalian memiliki banyak komputer pada jaringan lokal Kalian bisa menggunakan ini untuk mengupdate semua komputer yang ada Jika kalian bisa menggunakan keterangan Jika kalian memilih DirectX Shader Catch Jika kalian memilih DirectX Shader Cage Di sini terdapat keterangan Dan membersihkan file yang dibuat oleh sistem grafik yang mana bisa mempercepat waktu muatan dari aplikasi dan meningkatkan daya tanggap. Mereka akan dibuat kembali sesuai kebutuhan. Jadi biarpun kalian memilihnya, file DirectX Shader Cates akan tetap dibuat kembali. Yang berikutnya adalah Temporary File. Jika kalian memilih Temporary File, disini terdapat keterangan aplikasi bisa menyimpan informasi sementara di folder khusus. Ini bisa dibersihkan secara manual jika aplikasi tidak melakukannya secara otomatis. Yang berikutnya adalah Windows Error Report and Feedback Diagnosis. Jika kalian memilih Windows Error Report and Feedback Diagnosis, disini terdapat keterangan file diagnosis dihasilkan dari Windows Error dan umpan balik dari pengguna. Tentunya hal ini tidak pernah kalian gunakan jika terdapat error dan kalian tidak memberikan masukan pada Microsoft. Jadi kalian bisa memilih Windows Error Report and Feedback Diagnosis. Dan yang berikutnya adalah Temporary Internet File. Jika kalian memilih Temporary Internet File, disini terdapat keterangan file internet sementara. Pada folder terdapat halaman web yang disimpan pada harddisk kalian untuk bisa melihat lebih cepat. Pengaturan pribadi pada halaman web akan tetap utuh. Pilihan Temporary Internet File ini bisa kalian pilih karena file ini khusus untuk browser Windows. Jika kalian menggunakan browser lain tidak akan disimpan disini. Sekarang disini kalian bebas memilih daftar file yang bisa kalian hapus. Ingat hanya ada beberapa file yang bisa dibuat ulang. Pastikan dari keterangan file yang sebelumnya kalian pilih yang benar-benar kalian tidak butuhkan. Seperti Windows Update Cleanup, System Error, Thumbnail, Delivery, DirectX, Temporary File, Windows Error, dan Temporary Internet File. Lebih baik kalian tidak memilih download. Daripada semua file pada folder download kalian terhapus. Jika sudah kalian pilih remove file. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih.